selamat pagi anak-anak ketemu lagi dengan ibu nini pada pagi hari ini ibu guru akan mengenalkan bagaimana cara membuat gambar dengan memakai tool magic pada program tuxpan tool magic itu untuk membuat efek pada gambar yang kita buat jadi anak-anak perhatikan ibu guru ya disini kita akan membuka program tuxpan terlebih dahulu dengan kita klik kirimos dua kali pada program tuxpan kita klik kirimos dua kali pada program tuxpan lalu kita tunggu tampilah canvas tuxpan pada pagi hari ini kita akan menggambar gunung beserta pemandangannya kita akan memakai tool gambar tool stempel tool garis tool bentuk tool ABC text tool magic tool isi dan nanti kita akan menyimpan dengan pakai tool simpan jadi anak-anak perhatikan ibu guru ya kita yang akan membuat gambar gunung disini kita akan memakai tool garis kita klik kirimos tool garis lalu disini kita akan memilih kuas kita pilih kuas urutan yang pertama ini anak-anak ya kita klik kirimos lalu kita akan memilih warna hitam lalu lihat pada canvas tuxpan disini pointer ibu guru bentuknya seperti tanda tambah lalu disini kita akan membuat gambar gunung kita akan membuat garis tidur terlebih dahulu kita klik kirimos lalu kita tahan jangan dilepas kita geser ke samping lalu kita lepas sekarang kita akan membuat garis kembali kita harus paskan dengan garis sebelumnya anak-anak ya kita harus paskan disini kiri mos kita tarik ke atas ini lalu kita lepas lalu kembali lagi kita paskan dengan garis kita klik kirimos kita klik kirimos kita tarik ke atas lalu kita lepas lalu kembali lagi kita akan klik kirimos paskan dengan garisnya kita klik kirimos kita klik kirimos lalu kita ke bawah garisnya disini paskan dengan garisnya lalu disini kita lepas seperti ini anak-anak ya sekarang kita akan memakai tool gambar ini kita klik tool gambar tetap kita memakai urutan kuas yang pertama dan kita memakai warna hitam disini kita akan membuat garis disini anak-anak ya lihat lihat pada kanvas tuxpan bentuknya adalah seperti kuas kita akan mulai menggambar kita klik kirimos klik kirimos lalu kita lepas sekarang kita akan membuat bentuk disini bentuk lingkaran kita akan memakai tool bentuk kita akan memakai tool bentuk kita klik kirimos tool bentuk lalu kita pilih bentuk yang lingkaran lalu disini kita pilih yang warna hitam lalu disini kita akan membuat matahari disini kita klik kirimos lalu kita lepas sekarang kembali lagi kita akan klik tool gambar tetap dengan kuas yang urutan nomor satu dan warna hitam kita akan membuat burung disini kita akan membuat burung seperti ini seperti ini sekarang kita akan memakai tool magic anak-anak perhatikan ini tool magic urutan nomor 1 2, 3, 4 urutan 4 ke bawah disini disamping tool isi kita klik kiri mouse tool magic lalu kita ke arah kanan kita akan pilih magic bentuk kores seperti rumput kita arahkan kita klik tanda panah ke bawah nah disini ada magic tulisan gores kita klik kiri mouse nah lihat tampilan pointer ibu guru lihat disini disini kita akan mulai siap menggambar kita akan klik kiri mouse tapi sebelumnya kita akan memilih warna dulu ya anak-anak ya nah anak-anak jangan lupa kita akan pilih warna disini ibu guru akan pilih warna hijau karena kita akan membuat rumput kita akan klik kiri mouse seperti ini jangan terlepas nah kalau sudah kita lepas sekarang kita akan memakai tetap memakai tool magic dan kita pilih gambar bunga disini ada tulisan bunga disini ada gambar bunga kita klik kiri mouse lalu disini ibu guru pilih warna merah lalu ibu guru cukup klik sekali saja klik kiri mouse maka akan seperti ini kembali lagi ibu guru akan klik kiri mouse sekali saja akan seperti ini ibu guru akan pilih warna lagi ibu guru akan pilih warna pink klik kiri mouse lalu akan seperti ini sekarang kita akan memakai tool stampel disini tool stampel kita klik kiri mouse anak-anak pada pagi hari ini ibu guru akan pilih gambar stampel yang ini dan ibu guru akan letakkan disini dalam pembuatan stampel anak-anak bebas memilih bentuk stampel yang mana dan anak-anak bebas ingin jumlah stampelnya ada berapa boleh satu boleh dua dan anak-anak bebas ingin meletakkan stampelnya berada di mana sekarang kita kembali ke tool gambar disini kita akan membuat gambar tupai kita akan ke arah puas kita akan pilih gambar tupai kita klik kiri mouse tanda panah ke bawah lalu kita klik kiri mouse pada gambar tupai ibu guru akan pilih yang warna orange lalu disini ibu guru akan mulai menggambar tupai klik kiri mouse sampai lagi klik kiri mouse seperti ini dan sekarang kita akan mulai mengwarnai gambar yang telah kita buat kita akan mengwarnai dengan memakai tool isi kita akan mengwarnai gambar gunung ibu guru akan memakai warna yang ada disini kita klik kiri mouse ibu guru disini akan memakai warna biru tua nanti anak-anak bebas ya dalam mewarnai dan disini ibu guru akan mewarnai gambar matahari ibu guru akan pilih warna yang ada disini kembali ibu guru akan mengarahkan warna ibu guru memilih warna yang ini lalu ibu guru retakkan ke gambar matahari lalu disini ibu guru akan mewarnai langitnya disini ibu guru akan mewarnai lautnya ibu guru akan pilih warna yang ada disini disini ibu guru pilih biru muda kita klik kiri mouse arahkan ke lautnya kembali lagi kita akan mewarnai daratan disini ibu guru akan memilih warna yang ada disini ibu guru akan memilih coklat tua ibu guru klik disini untuk pemberian warna nanti anak-anak bebas dalam memberi warna ya begitu juga gambar pinguinnya nanti anak-anak bebas ingin jumlahnya ada di berapa lalu ingin berada di mana tempatnya anak-anak bebas sekarang kita akan memberikan nama dengan menggunakan ABC text kita klik kiri mouse ABC text kita pilih surat atau huruf yang urutan pertama dan kita akan memilih warna hitam disini buku guru akan arahkan disini kita ketikan nama anak-anak misalnya ini buku guru berikan nama koma kelas anak-anak pada projek gambar pada hari ini ibu guru menilainya dari objek gambar yang anak-anak buat jadi disini gambar burung adalah 10 poin gambar matahari 10 poin gambar gunung yang satu ini 10 poin gambar gunung kedua 10 poin gambar daratan yang memakai itu gambar disini adalah 10 poin lalu gambar tupai ini 10 poin gambar rumput 10 poin gambar bunga 10 poin gambar pinguin 10 poin dan yang terakhir adalah pemberian dengan menggunakan ABC text pemberian nama kelas ini adalah 8 poin jadi anak-anak memakai tool yang telah ibu guru hari ini jelaskan kepada anak-anak sekarang disini kita akan menyimpannya dengan klik tool simpan anak-anak disini ibu guru akan memberikan contoh untuk anak-anak yang menggunakan aplikasi yang ada di hp disini bila anak-anak ada kendala dengan laptop anak-anak bisa menggunakan menggambar dengan menggunakan aplikasi yang ada di hp seperti ini anak-anak nanti anak-anak membuat gambarnya disini nanti untuk membuat gunung anak-anak memakai garis yang ini anak-anak tinggal tarik garis seperti ini lalu disini untuk membuat gambar matahari anak-anak memakai bentuk tool yang ini lalu anak-anak dalam membuat gambar ini burung gambar daratan rumput bunga lalu gambar upai gambar rumput nanti anak-anak gambar sebisa anak-anak anak-anak memakai tool garis yang ada di aplikasi hp setelah anak-anak membuat projek gambar pada hari ini nanti tugasnya dikirim ke OSM ibu guru tunggu sampai jam 9 malam sekarang kita akan keluar dari program Tuxpan kita pilih tool keluar kamu benar-benar ingin keluar anak-anak pilih tanda checklist berwarna hijau kita klik kirim mouse ya saya selesai kita klik maka program Tuxpan akan tertutup otomatis nah anak-anak selalu menjaga kesehatannya dengan makanan yang bergizi mendengarkan mama papa di rumah rajin cuci tangan dan selalu memakai masker Tuhan Yesus memberkati